Gue gak bisa menyalahkan kalau makin kesini makin banyak cewek itu menjadi independen Dan mereka bisa matang dengan perjuangan dan usaha mereka sendiri Karena kenapa? Kenyataannya banyak cowok itu memang gak bisa diharapkan Banyak cowok gak bertanggung jawab Banyak cowok gak bisa meng-treat ceweknya dengan baik dan layak Dan yang keempat banyak cowok itu males kerja Selamat datang di Thinking Room Oke episode kali ini gue mau bahas tentang keramaian yang terjadi Karena sebuah statement dari Prili Latukonsina Yang ini videonya sebenarnya udah lama ya dari bulan November Ini gue liat ada akun yang konon akun ini adalah Salah satu akun yang di awal mengepost tentang hal tersebut Ini tanggal 18 November loh Nama akunnya at newsinugget N-E-W-Z-Y nugget Ini gue lagi liat di instagramnya dia Di sini Prili itu dihujat Karena dia yang ngomong sebuah statement Di negara ini banyak wanita independen Tapi pria makpannya sedikit Nah ini entah bagaimana Rame gitu terutama di Twitter ya Ada yang ngepost Ada beberapa akun yang ngepost Salah satunya ada akun namanya Ini apa sih bacanya ini Ad 99 Ad 99nya 3 kali O7I Kolom-kolom replaynya ini Ada yang marah-marah Tapi ada juga yang setuju dengan statementnya Prili Ini ada satu akun nama Aduh gue bingung kalau di Twitter tuh Akunnya tuh ribet-ribet ya username-nya Ini ad maaya S-A-nya beberapa kali 1, 2, 3, 4, 5 Nanti inilah nanti gue kasih linknya Lalu lu liat sendiri lah ya Dia nge-replay dari postingan Tweetnya seperti ini nih Yang ketrigger cowok-cowok gak mapan ya Lalu si Si posternya nih si Apa Apa aja Denny Ad 99 O7I ini Dia bilang no comment Lalu juga ada yang Nge-replay begini nih Cowok-cowok gak mapan aja Banyak peminat kok di Indo Dikarenakan cewek-cewek Indo Kebanyakan isi kepalanya Cuma nikah-nikah dan nikah Pencapaian tertinggi dalam hidup mereka Hanya sebatas nikah Ini Replay tweetnya Yang nge-view 224 ribuan Gila Nah si ini sendiri Yang nge-view 18,7 juta Views Tweetnya si apa aja Denny ini Nah terus ada lagi Ada lagi nih yang Aku namanya Ad Gaby Blon Dia nge-tweet begini Yang nge-hujat pasti Cowok-cowok yang Tertampar realita Terus sambil dikasih Mim tsunami fakta Nah tapi Ada juga yang bagus nih Dia nge-tweetnya begini Ad D Ad D A A M RIN Da Am RIN Dia nge-tweet begini Ini mungkin relate sama Konsep hypergamy Cewek akan pilih pasangan Yang setara Atau di atasnya Tidak di bawahnya Nah cowok di level 9 Atau 10 Atau level mapan Ya semakin dikit Pilihannya untuk Para cewek-cewek ini Oke Suka kal Karena kalau lu udah di level 9 Atau di level 10 Atau di level tertentu Kecenderungan lu Pasti akan mencari Orang-orang yang Se-level sama lu Atau mungkin yang levelnya Sedikit di atas lebih lu Susah Karena Karena level komunikasi Level pertemanan Untuk membangun sebuah koneksi Antar manusia itu Kalau level itu terlalu jauh Jomplang ke atas Dan ke bawah itu Itu susah banget Buat nyambungnya Nah ini nih Ini menarik Lalu juga ada akun At console.locks Dia nge-tweet juga Kalau kena fakta Lebih memilih marah Daripada berpikir Lalu juga ada At gansui Orang yang akan semakin Dibenci Kita mengungkapkan Kebenaran yang Bu Lalu juga ada Akun tweet Nggak tahu kenapa Biapun dinamanya Jadi ex Masih tetap lebih suka Menyebutnya dengan Twitter Tweet Sebiasan aja sih Dia ngomong begini At Bagas PRM Dia Bagas Pramudia Dia nge-tweet begini Dia nulis begini Gara-gara Prili Kalau di Indonesia Banyak wanita Independen Tapi pria mapan Sedikit Dia ngomong gara-gara Prili Pala sebenarnya Gara-gara Prili Prili cuman hanya Menyampaikan Sebuah opini dia Akhirnya aku tahu Kenapa tanggung jawab Nafkah diserahkan Kepada laki-laki Karena kalau ditanggungkan Kepada wanita Saat dia berhasil Di puncak karirnya Dia akan sombong Dan sangat berisik Bahkan berani Menginjak harga diri Seorang laki-laki Lalu dimengutip Sebuah ayat Di Al-Quran Selanjutannya Semoga kelak kita Dipertemukan Dengan wanita Yang selalu menghargai Berapapun hasil kerja keras Kita sebagai Seorang lelaki Lalu langsung dibalas Oleh was Was shit Underscore Bukan gitu bang Emang gak bisa dipukul Rasa meratakan Tapi sekarang Banyak cewek mandiri Karena banyak cowok Yang gak memenuhi tanggung jawabnya Sebagai tulang punggung Nah Itu Itu sebenarnya Poin dari Statement Atau opini Dari Prili Gue Gue gak bisa Menyalahkan Kalau makin kesini Makin banyak cewek Itu menjadi Independent Dan mereka bisa Makan Dengan Perjuangan Dan usaha Mereka sendiri Karena kenapa? Karena Kenyataannya Kenyataannya sekarang Banyak Cowok itu Memang Gak bisa Diharapkan Banyak cowok Gak bertanggung jawab Banyak cowok Gak bisa Mentri Ceweknya Dengan Baik Dan layak Dan yang keempat Banyak cowok itu Males Kerja Dengan Empat Faktor tadi Para cewek Para cewek Itu Survival Mode-nya Jadi Jadi Nyalah Jadi On Karena Kalau misalnya Let's say Tadi kan juga ada sempat Sebuah tweet tadi kan Yang gue bacain Kalau ada cewek juga yang pikirnya Nikah-nikah Yang penting gue habis dulu sekolah Atau mungkin gue gak usah kuliah Gue langsung nikah aja Nah masalahnya kan Ketika lu nikah Lu masuk Kedalam Sebuah hubungan Dan lu membangun Sebuah keluarga Salah satu faktor penopang keluarga lu itu Kan Pernikahan lu itu adalah Finansial Ekonomi Nah Selain sekarang adalah Siapa yang akan Menopang Ekonominya ini Apakah si cowok Si suami Atau bareng-bareng Suami dan istri Atau malah jangan-jangan Si istrinya Yang Harus menopang Perekonomian Nah Kalau ini Yang jadi Yang terjadi Si cowoknya Bermalas-malesan Gak bisa ngapa-ngapain Gak mau ngapa-ngapain Begitu terjebak judul Dan Si cewek ini yang harus Ngempangin Harus Kasih makan Provide food On the table Setiap hari Sedangkan cowoknya males Gak mau ngapa-ngapain Akhirnya kan banyak cewek berpikir Daripada gue repot-repot Udah gue harus ngurus rumah tangga Gue juga harus cari duit Tapi laki Gue gak mau ngapa-ngapain Laki gue malas kerja Yang ngapain Gue harus bergantung kepada laki-laki Yang mending gue independen aja Gue cari duit sebanyak-banyaknya Gue perbesar Gue tingkatin karir gue Gue tingkatin level gue Sampai di level tertentu Atau level atas Dan Gue gak pernah bergantung sama cowok Yang sekarang istrinya mungkin Mau kondo ya Yang Gak bisa diandalkan gitu Gak bisa diharapkan Sebagai seorang Memimpin Keluarga Ketika lu menikah Cowok Suami Menjadi kepala keluarga Tugas seorang kepala keluarga Sebagai seorang leader Di sebuah family Adalah memimpin Nah gimana Gimana cowok itu bisa memimpin Gimana cowok itu bisa punya otoritas Kalau cowoknya aja Memble Lembek Cengeng Lemah Males Ya Cewek-cewek ini akhirnya Berpikir Ya ngapain Kok gue yang harus profit dia gitu Ya mending gue mau profit diri gue sendiri dulu lah Ngapain gue repot-repot Dan ini 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 bentar loh Ini 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 banyak Strenatnya gue juga menemukan Banyak kejadian seperti ini Cowok itu bener Gak bisa ngapa-ngapain Males Ini ada sebuah cerita ya Ini This is a real story Jadi ada sebuah pabrik Ada sebuah pabrik Di suatu daerah Pabriknya itu Sebenernya membuka lowongan Terutama untuk Ini ya Untuk para pekerja Untuk buru-buru Bisa disana Untuk kerja disitu Dan salah satu juga yang Ini ya Dicari adalah orang-orang Yang memang ada di sekitar Lingkungan pabrik Mereka mau pekerjakan Tapi ternyata Mereka menemukan sebuah kesulitan Kesulitannya adalah Kalau Banyak Cowok Di lingkungan pabrik itu Yang awalnya Pada bekerja di pabrik Memilih untuk resign Memilih untuk tidak bekerja disitu Dan yaudah Menganggur aja Kenapa? Kenapa? Alasannya karena Kalau mau ngerokok Empatnya jauh Harus ke depan Gak bisa ngerokok Di dalam lingkungan pabrik Karena alasan Gak bisa Atau susah ngerokok Cowok ini Memilih untuk tidak bekerja Untuk Tidak Menghasilkan Income Untuk dikasih Ke keluarganya Tanggung jawabnya itu Gak ada men Oh my god Atau kalau enggak Lu lihat deh Ini sama di lingkungan pabrik juga ya Tapi pabrik yang berbeda Banyak burunya itu Pekerjanya itu Cewek disana Dan tiap sore Atau tiap pagi Diantar jemput sama suaminya Suaminya ngapain? Dia gak kerja Cuman Nganter jemput aja Jadi kalau pas lagi siang Ya mungkin dia Banyak yang Hanya di rumah doang Tidur-tiduran Gak ngapa-ngapain Main game Atau malah Yang Memperai ya itu Jadi online Judol Jadinya Membuat Si cewek Si wanita ini Akhirnya merasa Oh gue terus yang terbebani ya Dan Faktanya juga adalah Banyak perceraian terjadi Di Indonesia Faktor Paling utamanya itu Bukan karena gak cocok Tapi karena faktor ekonomi Gak ada duit Masing-masing dari mereka Si cowok dan si cewek Terutama si cowoknya Gak siap secara financial Gak bisa provide Makanan Gak bisa provide Kebutuhan sehari-hari Akhirnya Bubar Ya karena itu Gak ada duit Udahlah males kerja Udahlah Udahlah misalnya Tahu sebenarnya Kalau lu gak pinter-pinter amat Tapi males juga belajar Males buat ngembangin diri Buat meningkatkan level lu Yaudah Jadinya Kalau akhirnya Banyak cewek Memilih untuk menjadi Independen Gak mau terlalu tergantung Sama cowok Itu adalah sebuah Pilihan yang realistis Menurut gue Karena lu As a man Gak bertanggung jawab Males Lu mungkin terlalu dimanjain Mungkin lu Lingkungan sekitar lu Tidak ada yang mengajarkan Kalau lu sebagai seorang cowok Harus take charge Harus bertanggung jawab Tapi ketika lu menemukan Kenyataan seperti ini Dan lu malah memilih marah-marah Lu malah menghujat Prili Ya sebenarnya itu Semakin menunjukkan Kalau memang lu Cowok yang tidak Bertanggung jawab Lu tersinggung Karena lu tahu Dalam hati lu Yang paling dalam Itu benar Lu minder Dengan Kesuksesan Achievement Yang diraih oleh seorang Prili Si wanita independen ini Si cewek independen ini Belum lagi faktor Tadi gue ngomong Tentang faktor ekonomi ya Tentang bagaimana Seorang cowok harus Provide Food on the table Belum lagi faktor Bagaimana cowok Memperlakukan Ceweknya Memperlakukan Wanitanya Treat their As a queen Lu gak akan pernah Bisa menjadi king Di dalam Warga lu Kalau lu aja Gak bisa mengetreat Istri lu As a queen Gak tau bagaimana Memperlakukan cewek Sebenarnya Harus bagaimana Come on man Manless make it man Gue gak hanya bilang Ini terjadi Di kota-kota kecil Atau di desa Di kota-kota besar pun Sometimes Gue juga ngeliat Ada Ada aja pokoknya Yang cowok Aduh ini cowok Keliatan ini Kok payah banget Ada yang Pacaran gitu Ya udah lama Punya mobil Tapi cowoknya Gak bisa nyetir Kemana-mana Akhirnya gimana Si ceweknya Nyetirin cowoknya Cowoknya Asik aja Duduk di sebelah kiri Di bangku Penumpang Nyantai Duduk-duduk Sambil main handphone Cowok Ceweknya yang Mesti nyetir Ya kalau lu gak bisa Nyetir ya Belajar Nyetir lah Apalagi sekarang Mobil kan Metik gampang Susah Belajarnya Tapi ini gak Come on man Sekali lagi Kalau orang Ada di level Sudah nak Sudah mencapai level Tertentu Secara logika Secara naluri Orang ini Gak akan mau Turun Menurunkan levelnya Karena kenapa Ya udah capek-capek Naik ke level Tertentu Gue harus turun Karena demi orang ini Ya enggak lah Makanya Kalau misalnya juga Ada orang tua Ngelarang Anaknya pacaran Sama orang Orang yang di level Yang berbeda Itu sebenarnya Bukan karena Mereka jahat Bukan Tapi mereka Yang ingin memprotek Ingin melindungi Anaknya Supaya levelnya Level kehidupan mereka Itu enggak Level kehidupan Si anaknya Itu enggak Turun jauh Gue udah Membesarkan Anak ini Membesarkan Anak cewek gue Dengan Setengah mati Gue udah kasih Fasilitas Gue kasih Kehidupan Yang layak Eh masa Gue harus Membiarkan Anak tua Married Dan hidup Sengsara Enggak ada Itu namanya Menerima diri Lu apa adanya Enggak ada Itu Itu mah Itu mah prinsip Orang lemah Aja itu Yang ada Harusnya Gue harus Menambah Gue harus Meningkatkan Level gue Sehingga gue Layak dengan Cewek Yang mau gue kejar Gue selevel Sama dia Minimal selevel Sama dia Biar gue juga Membuktikan Ke orang tua Ceweknya Ke orang tua Cewek gue Kalau gue memang Layak buat Menikah Dengan Enak lo Bukan yang jadi Mereka playing Victim Terus lo marah-marah Kalau ada cewek yang Level yang lebih Daripada lo Ya memang kenyatanya Level lo memang Rendah lah Lo gak layak Lo Lo gak layak Kalau sekarang Lo gak layak Lo ada pilihannya Satu Lo naikin Level lo Bercuma Lo marah-marah Gak akan mengubah Gak akan mengubah Itu semua Gak akan mengubah Keadaan Karena sekali lagi Sebagai cowok Lo yang Harus bertanggung jawab Terhadap keluarga lo Lo yang harus Mimpin Keluarga lo Lo yang harus Provide Food on the table Di keluarga lo Lo Yang harus Memperlakukan Memperlakukan Cewek Lo Atau istri lo Dengan Baik Kalau lo gak bisa melakukan Hal-hal ini Akan Sangat Wajar Sekali lagi Akan sangat Lumberah Dan normal Kalau banyak cewek Yang akhirnya Independen Karena kenapa Cowok mempanit sedikit Dan tidak bisa Diandalkan Para cowok Yang tidak Oke kita jumpa lagi Di Thinking Room Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax